Intro Saya merasa bersyukur dan merasakan betul manfaat pelatihan yang diberikan Sampurna Agro dan PSF SDO Sebagai seorang guru, saya jadi lebih percaya diri Ini anak-anak murid saya menjadi lebih senang belajar dan berprestasi lebih baik Terus waktu senggang di sore dan malam hari juga bisa saya manfaatkan untuk menjahit baju keluarga Bahkan jadi penghasilan tambahan Saya merasa senang hasil karya menjahit saya dan teman-teman dapat dipakai oleh warga di desa PT Pertiwi Lenggara Agroma Sampurna Agro bermitra dengan Putra Sampurna Foundation School Development Outreach PSF SDO Mengadakan program pengembangan profesionalisme pendidik dan pemberdayaan komunitas perempuan Di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan hidup, dan kemandirian masyarakat Program ini dilatar belakangi oleh komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional Dalam pengembangan profesionalisme pendidik, para guru dan kepala sekolah Mengikuti serangkaian pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogi Dalam membagikan ilmu mereka kepada siswa-siswi Program ini juga telah menghasilkan 12 guru tutor yang telah dibekali dengan kemampuan andragogi dasar Sehingga mampu melakukan diseminasi atau pengimbasan materi kepada rekan sejawatnya Agar dampak positifnya meluas dan berkelanjutan Dengan adanya pelatihan ini, ilmu kami yang kemarin mungkin masih kurang Sekarang kami merasa ada tambahan ilmu Tantangan yang kami hadapi, terutama kami di sini adalah bagi anak-anak didik kami Yang mungkin dulu kami sudah merasa nyaman dengan kondisi cara mengajar lama Tapi dengan pelatihan ini, anak-anak cara belajarnya itu sudah berubah Kami mengharap sekali untuk diadakan kembali, untuk diberikan kepada kami Agar kami yang berada, guru-guru yang berada di pedalaman ini mendapatkan tambahan ilmu Agar kami ini bisa, ilmu kami sama dengan guru-guru yang berada di kota-kota besar Sebagai bagian dari program pemberdayaan komunitas perempuan di Desa Sukaria dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Air Upas PT. Pertiwi Lenggara Agromas, Sampurna Agro dan Putra Sampurna Foundation School Development Outreach, PSFSDO Telah mengadakan pelatihan menjahit dan membentuk kelompok usaha bersama Bagi 11 peserta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan komersial Para warga desa juga merasakan dampak positif dari pemanfaatan pekarangan rumah Untuk budidaya ikan air tawar dan sayur sehat yang masing-masing diikuti 25 peserta Dengan mengembangkan kegiatan kewirausahaan, mereka juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga Sekaligus memenuhi gizi keluarga dari hasil sayur dan ikan Mempaat budidaya sayuran sehat selama saya pelatihan hasilnya dapat saya jual Untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga Karena adanya pelatihan ini kami jadi bisa tahu yang namanya mesin jahit Yang namanya mengukur, mengobras, buat kancing dan lain-lain Sejauh ini sudah banyak orang-orang yang berminat untuk minta dibikinkan dan dijahitkan pakaian yang telah kami rancang ini Program pengembangan profesionalisme pendidik dan pemberdayaan komunitas perempuan Telah berjalan selama satu tahun dari Maret 2015 Pada 12 Maret 2016 diselenggarakan acara penutupan program yang dihadiri oleh Bupati Ketapang dan jajaran pemerintah daerahnya Kegiatan ini juga menandai hubungan dan kerjasama yang erat antara pihak swasta dan pemerintah Demi kemajuan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia Bapak Bupati Ketapang secara resmi menutup program melalui penyerahan secara simboli sertifikat pelatihan kepada perwakilan penerima manfaat program Pada hari ini kita bersyukur bagian daripada kegiatan yang dilakukan dan ini terintegrasi dan sudah dilakukan Dan Alhamdulillah berjalan lancar mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan Dan tentu yang pertama kita berharap ini menjadi satu sinergi Antara keberadaan perusahaan di sini dengan masyarakat Sehingga tumbuh dan berkembang bersama Kemudian akan terjadi satu kebersamaan di dalam membangun wilayah Yang pertama kita menyampaikan terima kasih kepada manajemen Sampurna Agro Namun ini PT Pertiwi Tenggara Agro Mas Program CSR ini sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat Dan telaknya outputnya bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di sektor yield Harapan kita untuk 5 tahun ini sebagaimana RPJM Kita, visi kita kan tetap maju menuju masyarakat sejahtera Kita yang pertama meletakkan sendi-sendi pembangunan Supaya maju dulu Jadi masyarakat maju, ekonominya maju, infrastrukturnya maju, kebudayaannya maju Setelah itu secara alami itu akan bergeser menjadi sebuah sejahtera Terima kasih kepada PT PLA Sempurna Agro Sukses PLA Terima kasih telah menonton Sungai kapuas punya cerita Bila kita Terima kasih telah menonton